assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru terupdate dan teraktual kepada sahabat lidah dimanapun berada pada video kali ini kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi iaitu mengenai penyanyi dangdut jebolan indosiar yang dulunya merupakan peserta dengan kehidupan yang sangat menyedihkan namun sekarang ini mereka merupakan penyanyi dangdut dengan penghasilan yang sangat fantastik dan luar biasa oke langsung saja kita akan melihat siapakah peserta tersebut atau juara tersebut yang sebelumnya merupakan peserta dengan roda perekonomian yang sangat menyedihkan yang pertama ada Ridwan perjuangan Ridwan lidah untuk menjadi pedangdut tak semudah membalikkan telapak tangan tak heran usahanya terbayar dengan prestasinya yang berhasil menduduki posisi keempat di DA Asia 4 Ridwan Naibahu peserta asal Sumatera Utara memiliki suara yang cukup merdu wajah tampan dan bisa menari ini cukup menarik perhatian publik melalui kanal YouTube The Hakim Irfan membongkar cerita Ridwan bisa menjadi peserta dalam ajang tersebut saat Ridwan bekerja sebagai cleaning service di salah satu hotel di Sibolga secara tak sengaja bosnya mendengar suara merdu di balik kamar mandi awalnya sang bos mengira itu suara tamu namun tetapi setelah dicek ternyata suara pegawainya yang bernama Ridwan Pada nomor kedua ada Ati Kodong pemilik nama lengkap Nur Ati dulunya merupakan runner up Dangdut Akademi musim pertama pasca lolos dari Dangdut Akademi perubahan nasib Ati sangat drastis tak disangka pedangdut jebolan Indusiar ini ternyata dulunya tinggal di gubuk yang sangat reyot tampak di belakang rumah Ati dengan atap terbuat dari daun kering dindingnya bukan tembok melainkan hanya dari papan yang disusun tak teratur Pada nomor ketiga ada Putri Ketika berlaga di The Akademi 4 Putri menceritakan tentang pekerjaan ayahnya sebagai tukang becak ia bercerita sering mendapatkan komentar tak enak dari teman-teman sebayanya karena pekerjaan ayahnya yang sedemikian rupa namun sang ayah memberi nasihat yang begitu berharga untuk Putri enggak apa-apa bila pekerjaan ayah seperti itu yang penting pekerjaan ayah itu halal ungkap ayah Putri Pada nomor keempat ada Evie Masamba Penderitaan Evie sebelum terkenal ternyata menuai cerita panjang sebab perjalanan hidup Evie Masamba pernah menelan pil pahit kehidupan Perjalanan hidup Evie Masamba menuai banyak derita sebelum akhirnya sukses seperti saat ini Pada nomor kelima ada Jirayut Bagi kalian penggemar The Akademi Asia nama Jirayut sudah tak asing lagi Siapa sangka Jirayut yang saat ini merupakan pedangduk sukses di Indonesia Ternyata dulunya hidup susah Jirayut sendiri tidak tinggal bersama orang tua melainkan bersama neneknya Sementara ibunya bekerja mencari nafkah di luar negeri tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia Sang ibu mengaku bekerja sebagai tukang masak selama 10 tahun di Kuala Lumpur sehingga dikatakan ia jarang untuk bersama anak-anaknya Pada nomor ke-6 ada Lesti Andriani Sosok Lesti saat ini tentu sudah tak asing lagi bagi para pecinta dangdut Indonesia Memenangi ajang pencarian bakat musim pertama memberikan perubahan yang besar bagi kehidupannya Lesti dulunya merupakan gadis desa asal Cianjur Dahulu ayah Lesti sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil Sementara sang ibu berjualan mie ayam Kemenangan Lesti membuatnya bisa merenovasi rumahnya di Cianjur Tak cuma itu ia juga memboyong seluruh keluarganya untuk berangkat dan tinggal di Jakarta Itulah penyanyi dangdut jebolan Indusiar Yang dulunya merupakan gadis atau peserta biasa saja Mereka mengalami perubahan yang besar setelah menjadi juara di acara ajang pencarian bakat di stasiun televisi Indusiar Mereka dulunya merupakan peserta yang sangat jauh dari kemewahan Namun sekarang ini mereka dengan penghasilan yang begitu luar biasa Oke ini saja informasinya yang bisa saya berikan Jika ada kesalahan saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!